Kami menekankan bahwa mohon diubah, kata-kata tidak perlu pembinaan ini harus diubah, Kami harus minta selalu dibina. Makin tahun ke tahun, kami sebagai industri yang berada di hilir, ini semakin tercepit. Tercepit karena apa? Harga bakan semakin melejit. Kami di samping tertekan dari kondisi-kondisi pakan yang mahal, DOC yang mahal, kemudian pasar yang semakin persaingannya semakin ketat sekali. Kami juga masih ditekan lagi oleh adanya hal-hal tekanan yang berasal dari pedagang. Nah ini yang menyebabkan kami, para peternak ini sungguh-sungguh, kalau kami bilang orang Jawa bilang ini sudah mencapai titik judek ya, Sudah pemikirannya sudah mandat. Kami dalam asosiasi apa yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan sebagainya, Saya mendapatkan satu tanggapan, mendapatkan satu solusi. Tapi lama-kelamaan, lama-kelamaan, lama-kelamaan hal ini, Kami sedikitnya merasa hanya, sepertinya hanya ditampung. Ditampung, dibicarakan, ditampung, dibicarakan, tapi solusinya tidak kunjung datang. Kami, beserta teman-teman semuanya, baik dari luar pulau, baik dari Jawa, semuanya baru menyadari bahwa kita memang saat ini, saat-saat yang kemarin, kita selalu dengan cara kita masing-masing, kita selalu mencoba mengatasi semua dengan kekuatan kita masing-masing. Tetapi akhirnya sia-sia. Maka kami dengan bimbingan Prof. Mulatno, melaksanakan integrasi horisontal ini, ini tidak mudah bagi kami untuk melaksanakan. Karena pemahaman peternak satu dengan yang lain, yang selama ini sudah dijalankan peternak, merasa mampu, merasa bisa mengatasi tantangan bagi kami. Tetapi kami dari Bincar Petelur Nasional, dari BPN, tidak henti-hentinya, kami selalu mengingatkan kepada teman-teman. Cita-cita kami, kami juga ingin sekali mempunyai bibit, di mana kami ingin sekali supaya kami tidak mempunyai satu ketergantungan. Ini terus terang saja kami, harga jagung pabrik tidak akan rugi, Pak. Mau harga jagung Rp 7.000, Rp 6.000, Rp 5.000, dan seterusnya. Mereka mau tidak mau, tatu-truf kami itu sudah terpegang oleh mereka. Mereka mengatakan harga pakan berapapun kami harus membeli. Nah ini, Pak, kesulitan yang ada di dalam industri peternakan rakyat saat ini. Memohon pendampingan, pembinaan dari Bapak Menteri Kooperasi, yang kiranya kooperasi ini satu-satunya wadah yang bisa menghantarkan kami, nanti bisa sukses menuju kepada integrasi horizontal. Bukan kami ingin bersaing, tetapi kami ingin bisa berdampingan dengan baik. Sebetulnya kami peternak tidak minta untung banyak, Pak. Jadi, sebetulnya kami ingin sekali semuanya itu ada HPP-nya, Pak. HPP telur ini coba tolong dikaji dulu. Kami menghendaki angka 3,5 kali pakan, Pak. Kalau pemerintah itu meminta harga murah, kami pun akan sanggup, Pak. Asal 3,5 kali pakan, pakannya berapa? Nah sekarang, selama ini, Pak, kami menerima jagungnya mahal, ya kami harus terima. Jagungnya murah, ya harus kami terima. Kami prinsip, kami sudah sepakat dengan semua peternak. Kami tidak ingin artinya untung banyak, yang penting kami mempunyai sisa, Pak. Kami bisa untuk hidup, menghidupi karyawan semuanya, untuk pengembangan, gitu. Pemerintah harus turun tangan, supaya artinya pakan bisa murah. Bagaimana kita bisa menjual murah, seperti daging dan telur. Tetapi seyogianya, Pak, seyogianya ini harus kami, kita harus dijaga, Pak. Jangan sampai ada impor telur. Seyogianya, Pak. Karena kami sebetulnya bisa menghasilkan telur murah, Pak. Kami hanya tergantung dari pakannya saja. Kalau pakannya murah, kami juga akan murah, Pak. Jadi jangan, tolong jangan sampai, ini menjadi satu kebijakan, pakan murah, tapi kami seolah-olah peternak yang dikorbankan. PEMBICARA